Polemik yang melibatkan keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiancia tampaknya semakin runyam. Pasalnya, Nikita Mirzani mengungkap perilaku Fuji yang mematok tarif mahal dan menyindir adik-ibar Vanessa Angel itu sebagai sosok tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, Fuji juga sudah buka suara atas tudingan Nikita itu. Namun, jawaban Fuji malah membuat Nikita makin panas hingga membongkar chat mengejutkan. Lantas, seperti apa kelanjutan drama Fuji dan Niki? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Nikita Mirzani membuat sebuah unggahan penuh sindiran di Instagram Story dengan menyebut seseorang meminta honor 30 juta rupiah untuk tampil di Youtube. Banyak netter menduga Niki sedang menyentil ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat. Pemain film Dracula Cinta ini langsung membanta dengan tegas dan merasa aneh kenapa Dodi merasa tersindir. Niki mengungkap bahwa sosok yang dimaksud adalah adik dari mendiang Bibi yaitu Fadli dan Fuji. Ibu dengan tiga anak ini mengaku mendapat info langsung dari tim Youtube Langit Entertainment yang menawari Fuji. Tarif ini jauh di atas bayaran mendiang Vanessa dan Bibi saat menjadi bintang tamu di acara tersebut. Fuji yang terus di pojokan ini akhirnya memutuskan untuk buka suara. Ipar Vanessa tersebut mengaku sengaja meminta budget sebesar 30 juta rupiah karena kesal dengan pihak akun Youtube yang dipandu Nikita Mirzani itu. Mereka mengundang Fuji untuk mewawancara di waktu yang tak tepat yaitu pada hari ketujuh kepergian Vanessa Angel dan suaminya. Niki langsung ngurka begitu mendengar klarifikasi dari Fuji. Pelantun lagu Money dan Love itu merasa Fuji sedang mengarang cerita. Niki menegaskan tim Langit Entertainment tidak pernah memaksa Fuji untuk bersedia di wawancara. Niki menilai Fuji aji mumpung dan tidak mencontoh perilaku sopan Faisal sang ayah. Bahkan Nikita justru membocorkan jika ayah Vanessa Dodi malah mau dibayar murah dan tak pernah minta budget seperti Fuji. Belum puas, Niki menunjukkan bukti chat Fuji saat diundang ke Langit Entertainment. Chat pertama awalnya mengungkap Fuji menanyakan budget dan mematok bayaran 10 juta rupiah untuk dirinya dan Fadli. Sedangkan chat kedua membahas pihak Fuji memasang tarif 30 juta rupiah untuk dirinya dan Fadli. Niki menegaskan bahwa harga yang ditetapkan itu merupakan permintaan dari Fuji sendiri. Tidak hanya membongkar bukti tarif 30 juta rupiah, Niki juga membocorkan perilaku Fuji yang sebenarnya. Presenter dari acara Pansos ini mebeberkan bahwa Fuji tidak 100% mengurus Galaskai. Niki lebih kagum dengan sosok-suster yang merawat Galaskai dengan sepenuh hati. Niki juga menyuruh Nater untuk tidak terkecoh dengan apa yang terlihat di TikTok dan Instastory terkait kedekatan Fuji dengan Galaskai. Terima kasih telah menonton!